Sejumlah rumah semi-permanen di kawasan padat penduduk di desa Tempuk Tenguh, Kota Lok Semawe, Ludes terbakar. Api diduga berasal dari percikan api pada kabel akibat konsleting listrik Rabu Petang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Lima rumah semi-permanen di kawasan padat penduduk di desa Tempuk Tenguh, Kota Lok Semawe terbakar. Api diduga akibat percikan api dari kabel di salah satu rumah warga. Api yang merambat dengan cepat mengakibatkan lima rumah warga Ludes di lelap api hingga rata dengan tanah. Dikarenakan cuaca terik membuat konstruksi kayu pada bangunan rumah mudah terbakar. Untuk memadamkan api, lima unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kota Lok Semawe dan Kabupaten Aceh Utara dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun akibat kebakaran, seluruh harta benda yang berada di dalam rumah tidak dapat diselamatkan hingga Ludes terbakar. Selain itu, satu mobil dan dua sepeda motor juga ikut terbakar. Sementara itu, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah.